Hai baking lover, welcome back to my channel Nah di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat telur dadar kekinian Yang super mudah, rasanya super enak ya mams Oke mams, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat telur dadar kekinian, bahan-bahan yang aku gunakan Oke untuk bahan utama yang aku gunakan, ada 6 putir telur yang berukuran besar Kemudian aku tambahkan 5 lay daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis Tambahkan juga 3 buah cabai merah besar yang sudah diiris tipis-tipis 1 sendok makan kaldu jamur atau penyedap rasa 1 sendok makan penuh tepung terigu Setelah itu aduk dan campur rata semua bahan adonan telur Dan untuk bahan yang terakhir, aku tambahkan setengah sendok teh lada bubuk Untuk ladanya ini opsional ya mams Dan untuk langkah selanjutnya, panaskan minyak dalam teflon cetakan apem Kemudian masukkan adonan telur dadar ke dalam teflon cetakan apem Sebanyak 1 sendok makan sayur yang berukuran sedang Setelah itu goreng telur dadar sampai matang dan berwarna kuning kecoklatan ya mams Nah, bolak-balik telur dadar supaya matangnya merata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang telur dadar sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini Kemudian angkat dan tiriskan ya mams Nah, seperti inilah hasil akhir dari telur dadar kekinian Yang pastinya rasanya super enak banget Cara buatnya super mudah dan super simple ya mams Oke mams, sampai disini dulu ya video kali ini Thanks for watching and see you next video Bye 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 bye